Ya Safira kalau kita lihat pada hari ini sepanjang hari ini ESG terkapar di zona merah kalau kita lihat memang sentimen utamanya terkait dengan data inflasi Amerika Serikat yang ternyata masih memanas dan tentunya ini tampaknya semakin membuat the Fed panas juga untuk segera menaikkan suku bunga cuannya hingga 75 basis poin bahkan ada opsi-opsi menaikkan suku bunga cuan hingga 100 basis poin Safira Ya betul sekali Lisa, kalau kita lihat ya indeks harga saham gabungan anjlok signifikan di awal perdagangan hari ini begitu ya dari pagi tadi menyusul jatuhnya pasar keuangan di Amerika Serikat yang melaporkan indeks harga konsumen atau CPI Agustus menunjukkan angka inflasi yang lebih tinggi 8,3% year on year dan ini di luar perkiraan sebesar 8,1% year on year Iya Safira kalau kita lihat memang tadi kita sudah sebutkan begitu ya dalam beberapa bulan terakhir memang tren inflasi Amerika Serikat ini masih menanjak dan jauh dari target the Fed begitu ya di 2% dan bahkan beberapa pelaku pasar menilai tren inflasi Amerika Serikat ini belum mencapai puncaknya sehingga tidak heran kalau the Fed ini diprediksi masih akan sangat cukup hawkish untuk segera menaikkan suku bunga cuannya dan tentunya tampaknya juga tercermin pada hari ini investor cukup price in begitu ya dengan the Fed yang di pekan depan diperkirakan akan menaikkan suku bunga cuannya hingga 75 basis poin Betul sekali Lisa terkait hal ini juga berimbas juga ke bursa regional begitu ya mayoritas Amerika Serikat indeks saham kawasan Asia juga masuk ke zona merah pagi tadi dan terlihat juga indeks Hong Kong yang paling terkoreksi begitu ya mencapai 2,22% ini mengekor Wall Street juga yang kebakaran semalam bayangkan saat tiga indeks acuan bursa New York ini kompak melemah signifikan bahkan Wall Street ini mengalami hari terburuknya sejak Juni 2020 dan termasuk pelemahan yang terjadi di bursa domestik juga merupakan efek domino dari pelemahan Wall Street dan sentimen tersebut dimanfaatkan investor di bursa domestik begitu ya untuk melakukan profit taking dan ini membuat ISG sempat terkoreksi dalam lebih dari 1% di sesi pertama dan sasa ini dilaporkan inflasi Amerika Serikat ini semakin meningkatkan ekspektasi bahwa The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat akan kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 basis poin pada pertemuan 20-21 September mendatang dan laporan Agustus yang tinggi ini dapat membuat The Fed melanjutkan kenaikan secara agresif yang lebih lama dan ini diluar antisipasi oleh investor dan sehingga memang dipastikan ini akan mempengaruhi pasar domestik karena pelaku pasar lebih memilih untuk wet-ansi Iya Sofira, seperti yang tadi kita sudah mention begitu ya ini akan menjadi amunisi bagi The Fed untuk segera menaikkan suku bunga acuannya secara agresif Nah setelah itu memang tampaknya investor juga melakukan aksi profit taking gitu ya karena kemarin dalam beberapa hari terakhir juga ISG ini mengalami kinerjanya cukup impressive juga kemarin bahkan sempat menyentuh all-time high-nya begitu ya ditopang oleh beberapa saham perbankan yang juga mencatatkan all-time high gitu ya seperti BMRI dan juga BBCA selain itu kalau kita lihat juga dari segi nilai transaksi ini tampaknya investor sudah mulai cukup bergairah kembali begitu ya karena nilai transaksinya cukup ramai juga beberapa hari terakhir di kisaran 15 bahkan hari ini 18 triliun tapi kalau kita lihat menariknya memang ini ada kontribusi dari saham bumi yang bahkan selama September 14 hari nilai transaksinya ini selalu di atas 1 triliun ya Sofira ya Betul, ngomongin soal batu barang nanti kita akan kesana Sa tapi kita lihat ya walaupun demikian bursa Amerika Serikat ini sudah mulai bangkit begitu ya tapi selain inflasi Amerika Serikat Sa di benua biru Inggris ini melaporkan inflasi Agustus 9,9% dan kondisi ini berada di bawah ekspektasi pasar di 10,2% dan meskipun melandai saat ini inflasi Inggris juga masih tinggi begitu ya dan dengan adanya penurunan harga BBM yang sangat signifikan ini menjadi kontributor terhadap penurunan inflasi negeri Raja Charles yang baru dan mungkin ini keadu perpisahan yang baik juga Sa di tengah Inggris yang baru saja kehilangan bendiang Ratu Elizabeth ya tampaknya memang melandai meskipun di bulan lalu mencapai 10% atau tertinggi dalam 40 tahun terakhir dan kalau kita lihat memang inflasi di Inggris ini disumbang oleh kenaikan harga pangan yang cukup signifikan bahkan beberapa analis memperkirakan kalau inflasi Inggris ini bahkan mencapai puncaknya di tahun depan hingga mencapai 18% Vira tentunya ini akan membuat masyarakat Inggris ini semakin khawatir tentunya biaya-biaya hidup di sana akan mahal ya betul sebelumnya Sa untuk perlu diketahui aja untuk mendekat inflasi juga Perdana Menteri Inggris yang baru ini Liz Truss mengumumkan adanya kebijakan fiskal baru terkait subsidi energi sekitar 130 miliar pound sterling dan investor juga tengah menanti kebijakan BOE terkait kebijakan moneter pekan depan ya tentunya kita akan lihat tampaknya memang berbagai negara ini cukup kompak begitu ya melakukan kebijakan moneter agresif seiring dengan memang inflasi yang terus menanjak bahkan masih terus memanas Hafira dan kalau kita lihat pada hari ini memang di tengah pelemahan IHSG saham-saham batu bara ini justru kembali bersinar setelah kalau kita lihat trennya memang dalam sepekan terakhir ini cukup ambles 8% tapi meskipun ambles tapi memang harganya ini masih cukup membara gitu ya di atas 430 dolar ya cukup membara ya kalau misalkan ngomongin komoditas batu bara ini memang masih menarik dan sebab Eropa ini masih menanti musim dingin yang akan datang di bulan Oktober dan berdasarkan ISG Castle harga baru kontrak Oktober masih berada di atas 400 begitu ya tepatnya di 428 dolar Amerika Serikat per ton namun di tengah terkoreksinya IHSG sektor energi juga masih menjadi perhatian karena beberapa sahamnya juga masih menguat nih sak seperti kita lihat ada emiten batu bara baru yaitu KOL dan ada juga ADMR dan BSSR dan MBAP dan tadi kalau Sosa memention Bumi begitu ya Bumi juga kita perhatikan sebenarnya juga dia sempat menguat cukup lama juga ya di depan sebelumnya iya emiten-emiten batu bara tampaknya ini memang mendulang berkah dari info komunitas batu bara begitu ya karena selain memang karena harga komunitas batu bara yang dalam tren masih menguat begitu kan tapi ini juga memang ditopang oleh permintaan dari negara-negara Eropa yang saat ini sudah mulai masuki musim dingin kemudian juga beberapa negara Eropa yang kembali membangkitkan pembangkitan list mereka tentunya ini permintaan batu bara akan semakin meningkat begitu ya Safira apalagi kalau kita lihat memang di satu sisi beberapa analis juga mengatakan jangan terbuai begitu ya dengan kenaikan harga komunitas karena Ibu Sri Mulyani juga sempat mengingatkan kalau di tahun depan kemungkinan ini harga komunitas tidak akan setinggi yang sekarang gitu ya jadi memang diharapkan adanya hilirisasi begitu sehingga ini bisa menjadi nilai tambah juga bagi emiten-emiten batu bara Safira contohnya contohnya Terima kasih.